Bupati Sumedang melaksanakan apel pagi sekaligus penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 dan penghargaan pajak tahun 2020 di lapangan upacara IPP Setda Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan dalam kegiatan apel pagi ini adalah sebuah konsolidasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan ini harus terus ditingkatkan, dimotivasi dan harus disegarkan kembali juga sekaligus penyampaian terkait pelaksanaan prokes. Selain itu pemberian hadiah bagi wajib pajak yang mencapai targetnya dan pihaknya memotivasi agar lebih ditingkatkan. Bupati berharap PNS yang baru ini dapat pekerja dengan baik dalam menjalankan aturan yang ada selalu berinovasi dan menjadi bagian dari sejarah. Ya, apel ini kan sebuah konsolidasi bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali kinerjanya, untuk fokus terhadap apa yang telah ditetapkan dalam capaian kinerjanya dan capaian. Betul terus diingatkan, betul terus dimotivasi, betul terus direfresh, disegarkan kembali sebuah konsolidasi. Yang kedua, sekaligus pada apel ini saya sampaikan kondisi pandemi COVID yang semakin tinggi di Sumedang, yang semakin diperhatikan kita semua dan mengingatkan kewaspadaan. Yang ketiga, disini memberikan penahakan kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan motivasi kepada wajib pajak dan pengolah pajak. Bagaimana bisa mencapai targetnya, sehingga kalau mencapai target beri motivasi, dia akan terus mempertahankan kinerjanya, bahkan meningkatkan kinerjanya. Karena pemerintah semudian memerlukan pembiayaan pembangunan ini, diantara jadi tidak adik. Mereka mengutuskan niatnya, kemudian mengikatkan kompetensinya, menjalankan aturan yang ada, selalu berinovasi dan menjadi bagian sejarah. Itu harap saya di PNS ini kan masih baru masuk, dan sebetul-betul diarahkan kepada kondisi yang ideal. Dan target kualitas diperlukan, diberi tulang.